Halo semuanya balik lagi sama Gora Mora dan selamat datang kembali di channel Remora 28 dan balik lagi kita mainin game Planet Zoo seri challenge mode dan sekarang episode kedua dimana kita akan lanjutin lagi perjalanan kita di Tropical Zoo Oke buat kalian semua yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu like dan juga share dan juga buat kalian semua selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar Oke jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya guys let's go Oke teman-teman selamat datang kembali di kebun binatang Bayom Tropical kita dan sekarang kebun binatang kita sudah ada namanya guys ya Berdasarkan saran dan masukan kalian akhirnya gue udah pilih yang menurut gue cocok dan bagus jadi namanya adalah Rimba Zoo Keren juga ya oke jadi guys hari ini kita akan melanjutkan lagi pekerjaan kita dan mungkin sedikit melakukan perubahan di beberapa area ya yang awal-awal kemarin sudah kita bangun Kenapa karena memang kemarin itu kan baru penjajakan guys dan hari ini kita baru benar-benar mulai bekerja karena karena eh karena ya konservasi kita sudah cukup konservasi kredit kita sudah cukup terus kemudian duit kita juga sudah cukup lumayan ya ini sekitar 20 kali lipat pendapatan di awal wis pendapatan di awal kan 222 ribu sampai 4.000 yang anak kita lipat gandakan sekarang sudah jadi 124 ribu Alhamdulillah guys ya hahaha oke jadi sekarang ini kita sudah bisa leluasa ngebangun sana sini dan di area depan ini sudah gua bikin kayak pintu masuk gitu yang sedikit lebih rapi ketimbang yang kemarin dimana duit kita masih minim sekarang udah bisa kita buat bangun-bangun membangun ya guys nah hari ini setugas kita adalah mungkin merelokasi habitat-habitat yang ada di depan ini mungkin kita bakalan mulai dari yang ini dulu nih guys binturong ya binturong disini sudah tidak bagus kandangnya jadi kita akan bikin yang sedikit lebih estetik dan lebih rapi mungkin supaya pengunjung kita kita lebih happy dan juga binturongnya juga lebih happy dan nggak stress guys dengan kandang yang seperti ini awalnya gue pikir sih sebenarnya bagus gini kan gue bikinin kandang disini jadi masuk langsung kandang binturong cuman permasalahannya adalah nanti pada numpuk disini semua guys pengunjung kita gue pengen tuh ngarahkan pengunjung kita itu masuk ke dalam sini ya kan jadi mereka bakalan masuk nanti di area depan sini bisa kita buat something mungkin foodshop dulu ya kan di depan terus dibarengin atau di jejerin dengan exhibit-exhibit kecil jadi sebelum masuk itu mereka tetap disuguhi dengan exhibit-exhibit kecil mungkin seperti tugas rencananya ya kita lihat saja oke jadi mungkin kita bakalan sambil mulai juga ya kasihan komodo nggak di dibahas dong ya ini komodo kita sebentar guys ya ini komodo kita sekarang ada enam ekor nah untuk yang dewasa ini gua kasih kontrasepsi kenapa bang dikasih kontrasepsi karena mereka juga sebenarnya ini sudah apa ya bukan bukan udah tua sih tapi memang sengaja gua jaga yang dewasa ini populasinya supaya tidak overpopulasi makanya gua kasih kontrasepsi jadi biar yang kecil-kecil aja nih yang tersisa nah gitu maksudnya guys ngerti dan ya tunggu kita sudah udah sampai 300 kemarin juga udah beberapa reward yang gue klaim ya oke dan ini ada tamu kita nih namanya alternatif dari segi ekonomi ya bagus 10.000 profit kita tahun kemarin dua tahun sebelumnya itu 6000 dan rata-rata kita di tiap tahun itu 9.000 oke mantap mantap bang mantap juga buat kalian semua dan by the way thank you buat semuanya yang sudah subscribe ya Alhamdulillah udah 8000 subscriber waduh walaupun itu cuman angka tapi itu sangat berharga dan gua sangat menghargai itu dan juga gua sangat bangga sama kalian yang sudah subscribe thank you guys ya Oke jadi mungkin kita bakalan coba bikin habitat yang pintu wrong di sini aja guys yang lebih bagus dan lebih baik ya karena di kandang sebelumnya ini gua nggak tahu ini sudah terlalu burik ya jadi kita harus ganti dulu di sini ini gue pengen di sini sedikit lebih dalam ya kita akan mainkan ini aja aja guys tiran stem tool kita pakai stem tool biar nggak ribet ya untuk kedalamannya di sini kita oke 6 meter 6 meter kayaknya cukup kita pause dulu kita pause dulu biar tetap terang Oke mungkin kita akan taruh pintu wrongnya di depan sini guys dan juga kita akan kasih sedikit jalan yang lebih besar dan lebih luas terus untuk di area depan ini nanti di sini juga kita bisa buatin food shop juga jadi kayaknya ini mungkin cukup ya sini cukup berarti ini kita tinggal sesuaiin ini guys kita rapinya gampang aja nih kita tinggal pakai sama yang tem gini ya kan kita sesuaikan sejajarin dengan kontur tanahnya terus tinggal kita kita rapiin sedikit 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 Oke little bit little bit saya untuk pintunya kita taruhnya di sebelah sini kita panjangin sampai sesuai dengan dindingnya Oke ini pas nih guys mantep Oke mantep-mantep Hai nah oke pintunya sudah jadi ini untuk pintu masuknya berarti kita cuman perlu pakai nol dan yes ini kita bikin dulu nolnya guys kita akan bikin melingkari kandang atau habitatnya sih binturong kita oke mantep guys coba kita cek kita hitung berapa kita dapat 1120 mantap 1000 guys ya binturong itu kan satu ekornya tuh kalau ngasih 180 berarti Wow lumayan lumayan bagus mantap kita bikin aksesnya dulu jadi karena di sini nanti Oke ini berarti untuk jalan ke sebelah sini lagi berarti service roadnya itu di sebelah sini mantap Oke Oke di bagian sini pagarnya mau nggak mau nih guys karena nggak ada dan belum ada yang yang bambu jadi kita pakai yang ini aja dulu deh ya sementara jadikan ini waspada aja supaya nggak ada skpoin dan pinturongnya itu nggak kabur juga nah ini jadi makanya kita tutup nih nanti kalau ada bambu kayaknya gue bakalan ganti pakai bambu deh kalau menurut kalian bagusan pakai bambu atau yang ini guys kayaknya bambu deh kalau menurut gue ya Oke sekarang kita bakalan bikin bagian pagarnya disini kita masih minim resort ya jadi karena kita belum riset semua jadi mungkin kita pakai yang ada aja dulu deh hehehe kita coba manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan guys Oke ini ada yang kecil nggak nah ini kita pakai yang yang kecil agar nya 12345678910 oke nah 10 mungkin untuk satu blok atau satu baris itu 10 ya kita kita pisah dulu kita angrup kita warnain dulu disini kita kasih warna-warna natural kayu oke mantep nah ini tinggal kita geser-geser aja nih guys uh pagarnya jadi kelihatan lebih natural sekarang mantep-mantep oke size-nya juga pas mantep sangat presisi hahaha oke kandang pinturnya ini udah hampir selesai selesai juga dan disini udah kita kasih tangga untuk keepernya nanti masuk kedalam Oke kita bakalan langsung saja relokasi kandang binturong kita dan kita akan meresmikan kandang baru binturong Oke kita rehome wet bukan reom kita bakalan move ke kandang baru sini guys Oke dan kita akan tunggu mereka kita dianterin sama keeper-keeper kita Oke disini kita akan kasih information board-nya terus kemudian yang kedua di tengah sini yang ketiga di sini yang keempat di Oh nggak cukup guys berarti gini aja deh biar sama-sama presisi tengah semua kita kasihnya di tengah-tengah sedikit lagi nah disini pas nih oke dan karena di area sini sudah ada exhibit baru dan nanti bakalan meluas ke sini berarti kita akan kasih ini deh guys sebenarnya gue pengen tuh belum ada ya solar power plant panel berarti harus pakai Transformers ya ya udah deh kalau gitu kita coba pakai yang Transformers aja dulu bagusnya dimana ya karena kita mau bangunnya ketengah ya jadi kita akan taruh Transformers nya di sini semoga bagian jalan pengunjung enggak kena negative impact nih karena tidak Oh mana mana-mana nggak kelihatan dong Oh enggak aman ya guys ya Nah ini enggak ada negative impact cuman negative impact-nya memang kena sini jadi it's ok nggak masalah uh oke ini dia binturong kita guys welcome to new habitat Oke ini ada yang bocilnya juga dan sekarang mereka sudah ada di sini ini sudah semuanya diantar belum ya no invertil Invertil kenapa semuanya ini nutrisi social space harusnya space sudah cukup no kenapa harusnya space kone udah cukup guys tidak distribusi juga uh otomatis terpenuhi semua ini enrichmentnya kita pindahin dulu semua di sini untuk bola-bolanya terus kemudian juga mungkin untuk tempat minum Oh berarti ini guys kita harus ngasih ini juga kita kasih water treatment juga eh water treatment dia tetap harus kita kasih ini ya teman-teman tempat minum ya water pipe tetap harus kita kasih walaupun mungkin nanti bisa juga kita buatin kolam air tapi tetap kita harus sediain berarti kayaknya gue harus kasih ini dulu water treatmentnya dulu teman-teman di sini jadi biar barengan ya sekalian Oke jadi area sini sudah ada water treatment dan daya listriknya nah ini pindahin dulu semua ini bolara bingpet dukbol dukbol terus kemudian ini siapa nih yang nyangkut di sini yang dalam box ini siapa nanti kita lihat guys karena semuanya bakalan dipindahin juga sih nanti ini jadi kita pindahin dulu ini kita taruh di sini terus apalagi nih enrichmentnya Oh iya tempat makan ini juga kita pindahin semua untuk tempat makan bagusnya di sini aja deh biar pengunjungnya dapat view yang bagus saat lagi makan bolanya kita taruh di bawah bawah sini oke teman-teman dan kandang binturongnya kita sudah hiasin kita sudah kasih panjat-panjatan dan juga kita kasih dengan coverage ya ini ada pohon-pohon juga untuk melindungi mereka guys dan disini akhirnya kita punya kandang baru yang lebih bagus dan lebih tip lagi daripada sebelumnya untuk kandang binturong ya uh gua welvernya disini untuk binturong binturong kita itu 91 persen guys rata-rata 90 persen uh mantap oke karena kandang kita berubah berarti ini staff areanya juga kita rubah dulu guys nah disini kan ini ada staff-staff yang sudah gua hire yang sudah gua terima di sini untuk staff keepernya ada kurama ada hangger pramu dita terus kemudian di karetaker ya tukang bersih-bersih ini ada ame sama Bilal siapapun itu ya semua sudah pada tugasnya guys nah oke kita set up dulu untuk warzon baru di sini komodo eh salah binturong binturong nah oke this is a new exhibit untuk binturong binturong kita guys cuman di sini belum ada donation box berarti donation boxnya kita ambil yang di sini aja ya kan eh masih masih ada lo yang donasi di sini web Wow saya jadi kepikiran untuk taruh kotak donasi di depan kebun binatang ini jangan-jangan bisa guys masih ada dong yang donasi nah ini kita taruh sini taruh di sini sama di pojokan sini uh rame dong guys Nah kalau kayak gini kan jadi lebih bagus lebih rapi untuk kandang binturongnya dan binturong kita ini happy semua guys ini dia udah tua seri udah tua guys ya sayang banget sebentar lagi dia mati dong serinya udah lemes banget ini guys kayaknya kuasa dia Oke berarti yang disini kita hancurin Oh tapi tempat sampahnya kita pindahin guys disini berpotensi terjadi pembuangan sampah sembarangan nih Hei sentar ini kenapa ada yang demo ada apalagi padlan padlan di padlan di ini Oh jangan-jangan ini pintunya kekecilan guys jangan-jangan pintunya kekecilan ya hahaha kasihan kita panggil kipernya aja dulu nanti kita benerin deh Oke jadi yang ini kita akan hancurin dulu guys lama tinggal kandang lama terima kasih jadi ini kandang pelopor guys ya awal terbentuknya dan berdirinya kebun binatang rimbazu Oke ini pohon kelapanya kita tetepkan saja disini ya sementara biar aja dulu biar enggak panas Oke ini kita hapus semuanya kita hapus dulu guys Oke jadi sekarang disini sudah bersih Oke karena disini sudah kosong berarti disini kita akan kasih saja untuk fasilitas fasilitasnya guys yang pertama ini kita akan kasih tempat makan dan minum juga karena kita harus menjaga energi pengunjung-pengunjung kita tetap terjaga jadi pada saat masuk disini akan kita kasih tempat minum dulu eh mungkin bisa kita kasih jarak sebentar Oh kalau kita ini terlalu besar guys ya nggak usah berarti kita kasih ini aja nih kita kasih gulpek langsung disini Oke jaraknya mungkin segini terus kemudian di pojokan sini kita kasih juga tempat makan atau enggak iya tempat makan aja ya berni bekes ada chief beef kalau chief beef di sana aku rada di tapi apa-apa deh kita kasih chief beef di sini dan di tengahnya kita kasih yang mini exhibit Oke jadi bukan cuman sekedar makan di sini ada mini exhibitnya guys Oke mantep juga nih jadi gini kita sambungin wait no wait 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 jadi berantakan dong sebentar nih kita hapus terus dulu jalannya ya nggak rata bentar Kenapa jadi nggak rata ya wait wait ini jalannya kita buat dulu kalau gitu terus baru kita kasih mini exhibitnya guys nah ini mini exhibitnya kita taruhin dua aja nggak usah banyak-banyak ya kan dua kayaknya cukup lalu kita akan kasih atapnya juga sama dindingnya juga ini ini untuk area bagian sini kita bikin dari ini aja guys dari batu bata gitu biar kelihatannya lebih bagus bentar ini warnanya kita kasih apa ini nah ini bagian atapnya kita kasih yang model Indonesian tongkoran biar ada ada apa ya ada sentuhan-sentuhan Indonesia nya guys Oke mantep jadi di bagian sini sama yang di bagian food shop sebelah sini uh sebentar ucap sini kurang panjang nih guys dan sampai ke sini nah ini pasti udah simetris sudah sejajar tinggal kita geser sedikit set all right mantep boy cakep boy nah tinggal animal exhibit yang kecil ini kita kasih yang mana ya oke reptile reptile ya reptile reptile kalau begitu ular dong uh ular nih guys 50% Oke boleh sama yang jantan juga ini bagus uh ada yang gold mantep guys dapet yang gold lumayan ya kan nah ini kita kirim di ini berarti kita perlu ngatur ininya dulu nih layoutnya dan kayaknya kita perlu riset juga deh nah ini kita set up dulu humidity nya Oke ini temperaturnya biasanya jadi harus sesuai temperaturnya dan kelembabannya itu harus sesuai dengan di hewannya yang ingin kita kasih temperaturnya Oke ingin kita kasih temperaturnya tuh nah ini oke peps jadi ini temperaturnya dan kelembabannya sudah sesuai kalau untuk layout kayaknya kita udah punya udah nih guys 3D dong nah mantep kiri kanan depan belakang Oke ini 3D juga belakang 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 nah ini belakang kalau 2D uh 2D mantep juga jadi kesannya itu kebelakang ada ini guys ya Wah ini kayaknya lampunya nyala pantesan silau Oke mantep Wih reptile guys terus apalagi nih kita punya apa Amazonian kali ya guys 1500 Amazonian axolot buah konstruktor sudah terus Brazilian Wah ini boleh nih ini ada yang gold nih 66 terus sama yang ini silver mantap gold sama silver ini mantep nih guys kombinasinya kelembabannya oke berarti cuman perlu setup temperatur di sini temperaturnya kita turunin dulu Oh berarti dia perlu berarti nih guys temperatur 3030 derajat kayaknya deh Oh kurang 2928 yes 2725 kejauhan no pas oke 25 derajat dan humanitinya 83% kita turunin lagi guys kita turunin lagi jadi 70% ya mantep dan layout layout di belakang kiri kanan ini 3D terus belakangnya itu 2D dengan biar kesannya tuh ada hutan-hutannya juga ini samping kiri 3D mantep guys nah ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ini guys Oke tinggal kita kasih informasi buat si pengunjung-pengunjung kita ini kan yang mini exhibit pakai yang ini guys jadi kita kasih langsung bahwa konstruktor sama satunya adalah Brazilian pink tarantula salmon pink tarantula Oke coba kita cek dulu apakah mereka aman uh guys besar sekali kalau ini belum pernah gua lihat sih secara real gue belum pernah lihat apakah ini tarantula yang sering biasanya ada di TV atau mungkin lain lagi jenisnya tapi ini kayaknya besar banget guys ter sekali ya masing-masing nah kalau ini ini Oh eh saya kalau ini sudah biasa lihat jadi mohon maaf saya nggak bisa guys lihat lama-lama Oke jadi disini tinggal layoutnya berarti kita memang perlu ngeresert juga tapi di sini kita perlu kasih donation box sama oh ya ada donation box wait wait mana donation box kita nih nah donation boxnya kita taruh tengah aja Oke area depan ini sudah sedikit-sedikit mulai kita benahin guys sini untuk karya pintu masuknya sudah kayak gini dan mungkin nanti kita cicil lagi yang sebelah kanan ya kan Oke Bapak silahkan donasinya Oke ini pengamat ular bawah ya guys ya dan wapun dipundi donasi kita terus bermasukkan terima kasih Bapak Ibu ya semuanya semoga makin berkah makin banyak rezekinya terima kasih sudah sudah memperhatikan welfare dan kelestarian hewan-hewan ini dengan berdorasi wih mantep thank you semuanya ya wih siapa nih biar anak emo guys keren juga nih Bro Hello Oke jadi ini kondisinya habis hujan ya guys ya seperti biasa kalau habis hujan itu pasti kesisaan nih folk-folknya ini kabut-kabut ini dan pasti adem banget ini Oke jadi kita lanjut saja guys di habitat selanjutnya habitat selanjutnya itu gimana kalau kita bikin di tengah sini aja nih ya kan nah kemarin juga kebetulan karena ada yang komen Bang bikin kandang ikan arwana Bang mungkin karena kalian lihat yang ini kali ya Nah ini kan mod guys mungkin bisa sih mungkin bisa kita selingin tapi kita lihat aja nanti kita lihat dulu hewan apa yang kira-kira bagus berada di tengah sini kalau untuk hewan di depan di bagian apa ya arah pintu masuk guys bagusnya apa ya terkuh ada sembang asian small cloud outer ada asian water juga nih guys wait 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 ini bisa interspecies kah Coba kita lihat dulu dia bisa interspeciesnya malah sama red asian arwana dong Udi bisa sama malayan tapir juga guys Wow seru nih seru juga nih dia malah bisa sama red asian red asian ya tak coba kita cek lagi tadi kan ada nail monitor juga tuh kalau nail monitornya ini bisa interspecies tidak Oh tidak bisa guys berarti kita adopsi ini aja deh asian small kelaut atau terakhir bagus nih coba ya ini ada yang beti nanya kebetulan terus yang jantan juga ini Pratam atau enggak ini Sri Oh Sri lagi guys ribin turun kan ntar lagi mati tuh nih ada reinkarnasinya nih Sri ini yang asian small kelaut hahaha tunggu bentar kita cek dulu Zopedia untuk spesies data kita grup saiznya untuk satu kandang itu bisa 15 banding 15 guys Oke 15-15 dan untuk meeting sistemnya demok dia monogami berarti cuman satu pasangan selama dia hidup dan untuk relation with human dia netral berarti ini pas banget nih guys ya Nah mungkin untuk kandangnya kita bikin disini aja gini langsung saja bisa kita gas pelan-pelan ya kan duit banyak apa yang ditakutin ya kan jadi kita bisa bangun sana-sini untuk kandangnya kita gue pengennya kaca sih di depan kita nggak usah bikin underwater viewing yang penting ada area waternya aja guys ya kan kayak kita tes dulu ini berapa 30 cm you know 30 cm terlalu minim cuy 30 cm itu terlalu minim kalau gini ini paling 60 cm 47 masih belum masih belum ter ini berapa sih perlunya sih dia perlu berapa cm sih untuk air untuk water area dia perlunya 84 eh enggak ini luasnya ya water requirement nya untuk dipwaternya itu 50 56 meter persegi ini bentar ini 56 cm bukan sih wait 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 kenapa jadi segitu Oke ini kita buat dulu untuk kolamnya Oke satu meter guys satu meter satu meter aman lah ya satu meter kayaknya aman terus kita buat gini-gini ya kan Oke ini untuk water area nya 700 tadi dia perlunya berapa 84 Wow ini cukup luas banget sih ini lebih dari cukup guys Oke ini area kolamnya sudah kita bikin kenapa bentukannya kayak Apple Vision ya kayak VR gitu guys nah ini ini kita bikin smooth dulu di sini oke oke guys ini untuk karya kolamnya sudah kita buat wait kenapa ini bentukannya kayak Apple Vision ya bentukannya kayak VR gitu Oke ini kita bikin smooth dulu di sudut-sudutnya oke terus untuk di kolam ini kayaknya udah cukup nih guys ya 97 700 38 udah kita bikin smooth juga weh sebentar jangan gitu dong kita bikin smooth 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 mungkin oke mantep Oh di sini kita bikin kaca wait kacanya kita pakai yang permanen aja ya kan kebetulan di sini sudah ada kaca yang permanen jadi bisa kita gunain nih wait enggak ada serius no itu berarti harus kita riset dulu guys no 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 mechanic research ini sudah dapat apa ini dia es asiantem Oke uh terus es asiantem ini baru level Oh kita sudah ada 253 item kayaknya kita perlu cari yang ini deh guys kalau nggak salah kaca-kaca itu di New World kayaknya nah ini di New World nih kita langsung saja research wait Oke berarti kita bisanya pakai yang glass ini aja dong guys wait ini sebenarnya ini gampang pecah sih kita pakai yang ini ini aja deh tingles ini kebetulan ada beton-beton penyangganya di samping-sampingnya kita kasih dulu white itu masih nyangkut kita majuin dikit Oke nah ini mantep kita kasih sedikit ke tengah Oke dan belakangnya ini kita pakai in yang beton sedikit lebih kuatnya ini kita pakai gabion kayak batu-batu gitu guys dikawatin sini ini kayaknya kelihatan yang kayak di tanggul-tanggul gitu guys mungkin kalian pernah lihat nah ini bentukannya kayak gini nih di belakang sini wet ini pasti besar banget nih guys tapi enggak masalah sih kan kita mau bikin si otornya ini kan interspecies yang jadi kolaborasi antara otor-otor dengan mungkin dengan malayan tahap yang lebih bagus kayaknya dan malen tapi guys wait 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 kenapa jadi sentar tuh dua oke nah ini dia nih baru simetris cuy ini baru Nah untuk service areanya berarti kita bisa taruhnya di atas atau di belakang sini cuy jangan lebih simpelnya sih kalau lebih mudahnya kita taruhnya di belakang sini aja pintunya sebentar otor tuh bisa manjatnya sih weh thank you torah waduh lagi nge-record ada yang subscribe Oke mantep thank you guys Oke pintunya kita taruh di sebelah sini sini jadi kan enak kalau di tengah-tengah gitu kan uh mantep liat viewnya guys uh cakep dan naikin segini kayaknya ini cukup deh ini kita bisa turunin sedikit Oke sebelah sini juga kita turunin mantep Oke deh Oke berarti di sini kita untuk kandangnya ini 1352 guys sekarang kita cek dulu si malayan tapi renah ini ini ya ini malayan tapir kita perlunya 400 ya kan 400 untuk satu ekornya dan mungkin kita bisa pelihara sekitar lima ekor dan mungkin jain otor juga bisa lima jadi lima banding lima nah disini kan tapi itu ada dua malayan tapir sama ber tapir kalau ini malayan tapir ini yang dari Indonesia guys nah ini Endangera terancam punah dan yang satunya itu build beer taper tapir tapir nah ini ber tapir ini yang berasal dari wilayah Amerika nih South Amerika Central Amerika Nah jadi kita peliharanya yang malayan malayan tapir aja guys Oke untuk malayan tapir ini ada nggak uh ada yang gold nih Oke lumayan kita pelihara saja langsung guys kita adopsi dan disini juga ada yang betinanya ini namanya Dian ini yang bronze ya kan bronze kan bener ya bronze kita adopsi berarti kita sudah punya dua tinggal oke yang yang outer ini sebentar outer ini kita cari dulu yang bagus outer mau klawet outer market oke Oh masih enggak ada juga berarti kita cuman masukin yang pasang-pasang ini aja Oke sekarang kita langsung saja kirim mereka ke dalam eksibitnya guys kita akan lihat seperti apa mereka di habitat sini oke habitatnya sudah kita kirim si animal-animalnya nah ini sekarang ini keepernya nih kita akan kasih keepernya langsung takutnya nanti lupa lagi kan Nah kalian juga kalau misalkan mau jadi keeper outer silakan monggo ya dipersilakan mendaftarkan diri ini outer Oke ini warganya sudah siap Oh berarti ini untuk yang yang fasilitasnya nih guys fasilitasnya itu fasilitas keeper hatnya kita taruhnya di belakang sini aja oke sementara emang kayak gini aja dulu guys nanti kita dekorasi alright alright berarti tinggal yang warzone kita setup lagi nih kita atur dulu kita edit saat Oke nice Oke karena dekat sama keeper hatnya jadi kayaknya ini enggak terlalu capek buat keepernya Oke ini mereka udah bermasuk semua wuh akhirnya setelah sekian lama akhirnya kita punya tapir dan kita pelihara tapir lagi guys Oh my God look at this ii lucu banget warnanya juga cuman hitam putih kayak panda guys warnanya kayak panda lihat ini harus segera kita research dulu guys vet research-nya nih kita harus segerakan enggak boleh kita tunda-tunda disini kita kasih dulu enrichment toysnya malayan tapir malayan tapir Oke ini dia nih malayan tapir yang pertama Oh ini enggak sudah cukup lumayan banyak jadi kita bisa kasih forage boxnya di sebelah sini forage box terus tempat makan mungkin bisa di tengah sini terus apalagi nih yang belum putain Richmond vote and Richmond sebentar vote and Richmond dia udah ada belum ya putain Richmond baru forage box guys yang toys yang toys dulu kita kasih yang toys ini ada beberapa mainan bola sama sprinkle lagi sama bola lagi Oke tinggal foot and Richmond foot and Richmond tinggal kurang dua aja sih mungkin perlu research dulu guys ya Nah sekarang yang otor yang otor ini karena dia ini belum juga selesai researchnya apakah dia sudah ada enrichmentnya Coba kita cek langsung di tempat Asian small kelawat otor Oh ya sama guys tapi dia punya underwater fish feeder cuman karena kolam kita disini kecil kayaknya kita enggak perlu kasih itu deh kita enggak ada kolam yang cukup dalam jadi kita kasih tempat makan eh kenapa sih terlalu berhenti dulu mau berhenti dulu dong nah ini enrichment dia perlunya 300 untuk toys enrichment eh eh ada yang kabur no kaburnya lewat mana Hello apakah ada escape point Wah bahaya nih guys kalau ada escape point Oh bisa 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 lompat berarti ini kita naikin sedikit deh nah segini mungkin Richmondnya aja nih guys yang kurang spasinya juga perlu kita sesuaikan Oh iya bener airnya kurang dalam akhirnya kurang dalam guys Oke guys disini langsung gua selesaikan sudah gua kasih dekorasi semuanya yang racunnya juga sudah lengkap disini tinggal dia stress ya karena memang kayaknya dia perlu one-way glass deh nah ini one-way glass kita kasih ada nggak one-way glass no berarti ini dong sebentar ya nggak apa-apa ini di stress karena kenapa guys nah di stress animal distrace and trying to hide udah udah kita kasih coverage di sini di sini juga sudah kasih coverage supaya dia bisa nge-hide atau mungkin kurang kali ya kita kasih saja lagi di sini hiding hiding ya Oke di sini juga mungkin rumputnya perlu lagi dikasih Oke jangan stress dong coba-coba abisnya kamu di air sih coba kamu naik sini nah coba-coba yang satunya ini enggak stress di stress karena di air guys Tuhan kita reset and Richmond Oke oke jadi di sini sudah kita kasih semua coverage-nya guys dan semuanya good ya covernya 28% hard shelter juga sudah ada di sebelah sini tinggal kita kasih ya oke education information mungkin kita ambil yang dari ini ya Oke kita kita ambil dulu kita taruhnya di sebentar satu disini satu disini dan satunya di tengah Oke kita ganti dulu kontennya guys biar enggak pada bingung ini kenapa isinya malah yang tapi kenapa jadi kontennya ini ini binturong nah ini sudah berarti di sini juga untuk pikir edukasinya juga kita kasih malayan tapir Oke sudah sepaket Oh ini kita tinggal ganti malayan tapir malayan tapir edukasi konten soundnya malayan tapir Oke satu lagi berarti di sebelah sini malayan tapir Oke malayan tapir sama sepikir sepikir malayan tapir Oke oh iya oternya belum juga disini kita kasih sekalian wait ini terlalu maju nih cuy majuin dikit majuin dikit nah ini kita kasih yang ASEAN small cloud outer ASEAN Oke ini dia ASEAN small cloud outer terus yang speakernya juga ASEAN small cloud outer nah ini kita taruh juga sama persis di ujung sebelah sini all right uh eh enggak ada listriknya cuy nah serius no tidak mungkin ya tidak terjangkau guys listriknya berarti nanti kita harus tambah listrik lagi di sebelah sini Oke ya sayang banget berarti satu aja dong piker konten sama ininya information boardnya Oke tak apalah nah kita kasih ini dulu nih guys kita kasih donation box nah donation box ini kita ganti warnanya nih kita sesuaiin dengan warna tapirnya warna putih sama item nah warna putih sama item eh kita kasih di sender ya di tengah sini tengah sini di pinggir sini di pinggir sini sama yang kelawet otor disini juga sama di sampingnya sini Oke nice Oh ya water treatment kanitasi airnya nih penting juga guys Oke ini pompanya nyambung ke airnya jadi kayaknya airnya ini airnya bersih sehat ya kan cuman stresnya nih jangan stres-stres lagi dong kayaknya dia tadi nyangkut di sini guys makanya dia stres ya enggak coba traversable area Oke uh ini ada otor yang lagi berenang uh ih lucu banget sayangnya enggak ada underwater viewing Aduh itu pedal lucu banget lagi kamu berenang wih eh kenapa nih wih keren keren guys Oke kita cek dulu mekanik sudah dapat apa mekanik research komplit untuk yang New World tem guys Oh mantap New World tem sudah sementara lagi proses di riset guys nah untuk yang veterinary ini lagi riset yang klawet otor tadi udah selesai level satu ini kita dapat apa sih voice enrichment sama fun fact sebentar ini disini otornya ini masih kurang guys untuk ininya tempat makannya tarini binturong otor spesies asian small klawet otor Oh iya ini harusnya kita pakai ini nih harusnya berarti harus harus lebih dalam lagi karena ini kalau pakai ini empat meter guys tunggu-tunggu kita cek dia perlunya apa sih wish otois doang kalau toys mah kita kasih ini aja nih bebek-bebekan 250 dari 396 berarti lagi no enggak nambah juga mungkin small ball atau kardus kardus 350 satu lagi mungkin 360 ya enggak mau maksimal gitu nah ini small asbol nah small icebol baru oke oke ini jangan sampai stress dong Oh enggak gua guys gua enggak tahu kenapa tadi jadi stress tapi sekarang udah nggak stress lagi dia udah-udah terbiasa dengan manusia hehehe wu rame banget guys rame banget Wow dan ini disini kita cek dulu yang kandang binturong kandang binturong sekarang sudah ada berapa nih sudah ada 11 ekor guys waduh ini sudah overpopulasi kita sudah kena peringatan jadi kita harus rilis dulu sebagian ya ada 5 dari 11 Oke jangan rati jangan rati ini pasti tinggi nih guys Apple nya jadi kita enggak usah rilis dia dan juga netra uh netra fadlan jadi tiga jadi dua aja dong rati fadlan netra enggak dua aja berarti oke yang out si Oh ini outsider outsider nih kita rilis aja deh enggak apa-apa ini ada yang cedera asmara guys lagi cedera dia kenapa kenapa cederanya kita panggil fat dulu pet tolong fat ini ada yang cedera asmara lagi cedera guys ini ada netra nih netra nih yang gold Apple 3000 Wow makanya enggak usah kita rilis Oke ini dia guys di malayan tapirnya waduh kamu eh pandai ya kamu mirip banget sama pandai warnanya tapi kalau lucuan lucuan pandai sih imut-imutan pandai ah lucu banget ini lagi ada si otor lagi mau kemana kamu otor wih oke dan lihat guys suasana bioma ada kabut-kabut gitu gue senang banget uh dan ini nanti bakalan jadi arah ke area baru dan juga sebelah sini ini nanti kita benerin juga untuk karya servisnya di belakang sini nih oke nah dengan layout seperti ini pengunjung kita tuh jadi nyebar semua guys jadi ada yang ke kiri ada yang ke kanan enggak ngumpul jadi satu tempat kayak kalian ingat yang di Afrika kemarin itu langsung masuk kandang unta jadi semua pada numpuk disitu nah sekarang kita bikin jauh lebih nyaman buat pengunjung dan mereka juga bisa kesana kemari mobilitasnya jadi lebih luas ketimbang yang sebelumnya di Afrika Oke ini mantep Oke dikasih jadi mungkin untuk episode kali ini sampai disini aja dulu nanti kita lanjutin lagi kalau kalian pengen jadi bagian dari gabun binatang rimbazu ini kalian tulis saya di kolom komentar kalau kalian pengen jadi staff atau mungkin kalian punya saran dan masukkan nanti tulis aja di kolom komentar guys atau mungkin ada yang menurut kalian Bang ini disini masih ini disini kasih kayak gini nah itu nanti tulisnya di kolom komentar nanti kita kerjain bareng-bareng lagi guys Oke mungkin itu aja dan mungkin untuk episode kalian sampai disini aja dulu guys Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin dan juga buat kalian semua yang selalu ngasih saran memasukkan thank you dan sekali lagi buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like dan juga share Oke kalau sudah thank you guys dan gua pamit undur diri dulu sampai ketemu lagi di next video di next part dan buat kalian semua tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai ketemu lagi gua remora bye bye see you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati